Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Esnuraini. Di video kali ini, saya akan membagikan bagaimana cara membuat pot dinding kreatif untuk dekorasi rumah menggunakan barang bekas. Semang terus ya, dan klik tombol subscribe di bawah, lalu aktifin loncengnya. Di sini, saya sudah menyiapkan potongan kardus ukurannya 22x22 cm. Ini ukurannya juga sama, saya potong lagi bagian tengahnya, ukur tiap sisinya 3 cm ke dalam. Buat garis dari kardus di atasnya. Lalu potong tepat di garisnya. Di sini, saya memakai selotip besar atau lakban warna coklat untuk menutupi kardusnya. Tempel lakban ke potongan kardus dengan menyisakan jarak di kanan dan kirinya. Lalu tempel kelebihan dari selotipnya ke belakang. Seperti ini. Kemudian tempel lakban pada tiap sisinya. Jadi, tertutup semua seperti ini. Tutup juga potongan kardus yang ini. Oh iya, beri lem di belakangnya ya, supaya selotipnya tidak terkelupas. Selanjutnya, siapkan stik es krim sebanyak 20 piece. Tata 2 stik es krim. Kemudian beri lem. Dan tempelkan stiknya. Tempel berhadapan seperti ini. Nah, tata seperti ini. Lalu tata lagi seperti sebelumnya dengan arah yang berbeda. Selanjutnya, tempel dengan potongan kardus yang satunya. Di sini saya menggunakan botol air minum yang ukurannya kecil. Potong botolnya di tengah sini. Seperti ini. Selanjutnya, botol ini akan saya warnai dengan warna emas. Tidak harus sama, kalian bisa menggunakan warna yang lain. Ini botol yang sudah diwarnai dengan pilok. Dan ini floral foam. Masukkan ke dalam botol. Kemudian tempelkan botolnya di bawah sini. Ini tali rami. Buat simpul di kedua ujungnya. Bari lem di bagian belakang. Dan tempel tali raminya. Ini bunga petunia flanel. Klik di sini untuk tutorialnya. Rangkai bunga flanelnya ke dalam botol. Selesai. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Selamat menikmati. Terima kasih.